hai 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 oke Bolo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Arturo disini buat yang baru gabung salam kenal buat yang udah stay di channel ini terima udah kasih banyak udah stay di sini Oke Bolo video kali ini aku hari ini hari Jumat kerja setengah hari karena yang setengah hari ini disuruh orang kantor untuk datang ke kantor kukmin atau kantor uang pensiun untuk mengurus uang pensiun pastinya sama ngurus toijigem yowes gimana caranya kita langsung datang aja ke kantor kukmin ini yang ada di daerah Degu Songso pokoknya buat bulu-bulu yang belum tahu alamat kantor kukmin bisa ketik ninggo map entah kakau atau never ketik aja kukmin yang gemgung dan nanti akan keluar dan dokumen yang diperlukan yaitu tiket pesawat ID card paspor sama buku IC1 serta surat keterangan ke pulangan atau cunggu kejongsa silwaginso yang bisa didapatkan dari kantor nodungbu atau suruh minta sama orang kantor gitu bisa online sekarang Bolo kalau aku aku kemarin sih dibuatin sama orang kantor jadi yuk diperinin culkuk jongsa silwaginso nya jadi tinggal bawa yowes langsung masuk saja kita ya Bolo oh ya jangan lupa untuk ambil nomor antrean ini aku dapat teman-teman 506 di dalam rumah yang sepi cuma ada beberapa orang tok dan ada ketemu sama orang Indonesia yang lagi ngurus juga Bolo kita tunggu aja setelah masnya ini selesai masih ini juga mau pulang tetapi masih ini waktunya mepet Bolo kurang tiga hari gitu waktunya Oh ya selama di dalam sini aku enggak disuruh ngisi banyak apa formulir gitu enggak cuma disuruh tanda tangan sama nulis nama itu tok Bolo dan setelah itu udah gitu tok terus dikasih dijelasin ini nanti bakal keluar setelah kamu sampai Indonesia paling cepet dua minggu atau sebulan yang paling lambat kalau misal kamu enggak pulang ke Indonesia ini uang pensiunmu atau kukminmu enggak bakal cair gitu jadi seperti itu ya Bolo jadi langkah pertama yang kita lakukan untuk mengurus langsung WC dan juga kita harus minta surat pengantar dari kelurahan karena KTP Kuda mati tahun lalu dan tidak di stempel terus kita ke depan sana Oh ya kantor kelurahannya enggak jauh dari kantor kukmin sama Banggori itu yuk jaraknya itu sekitar 700 meter jauh dari kantor beliau di sini bolok kita udah sampai lalu kita langsung masuk ke dalam ini udah dapet suratnya dari kantor kelurahan dan tadi bayar Rp2.000 sorry masih dalam enggak rekam soalnya takut nanti wangi apa nanya-nanya ngopong rekam-rekam gitu yuk enaklah akulah mbak-mbaknya cantik dah kita ceritain yuk mungkin bolo-bolo kepo terus ngomongnya itu ngomong minta ujikin dengerot sasilmyongjeng so ini jamnya udah jam tiga boloh mudah-mudahan sih bangnya enggak keburu tutup yuk jadi langkah selatnya setelah dapet surat pengantar sebagai pengganti KTP yang udah mati tadi kita langsung ke Banggori bolo Banggori nya ada nih nggak seberang kantor kukmin pas banget kita tinggal nyebrang nunggu lampu merah dokumen yang kita siapkan cukup surat tadi surat kepulangan cukup opo wakinsul tadi itu topo e sama IC1 terus edikat paspor udah itu dok nanti terus di kasih surat pengantarnya yuk kita langsung nyebrang lampunya udah hijau bolo FYI untuk bolo-bolo mungkin yang beruntung sebenernya kayak Samsung WC sama Tejigem ini biasanya diurusin sama orang kantor tapi enggak tahu yuk aku ini disuruh ngurus sendiri loh bolo dan aku disuruh kerja setengah hari dok tapi enggak apa sih malah bagiku ini sebuah opo yuk pengalaman yang sangat yuk berharga selama hidupku yuk baru kali ini aku ngurus yang namanya uang kukmin sama apa namanya ini Samsung WC yuk disini tentunya menyangkut tiket sama asuransi Tejigem masuk bolo kita masuk 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 yuk Assalamualaikum dari kantor Bang Wuri tadi langsung disuruh ke kantor Samsung WC nya kita kesana langsung udah bewa surat-suratnya FYE tadi di dalam kantor Bang itu enggak disuruh ngisi apa-apa yuk bolo selain tanda tangan tok sama ditanyain nama kita sama disuruh buka masker petugas Bangnya mau melihat wajah kita apa wajah kita tampan atau enggak enggak bolo maksudnya kalau bener-bener itu kita sendiri atau bukan gitu dicocokin sama edikatnya gitu dok dan ini aku langsung naik taksi untuk menuju ke kantor Samsung WC karena kantornya lumayan jauh bolo Samsung WC di Deku ini tadi setelah aku nanya itu alamatnya ada nenggok bumu ada di sebelah yuk sama dong digi stasiun itu enggak begitu jauh cuma karena waktunya udah mepet jam setengah empat lebih nih yuk udah mau jam empat makanya aku naik taksi aja yuk perjalanan lumayan 20 menitan ini aku nyampe nenggok kantor Samsung WC nih ini bolo buat bolo-bolo yang mungkin takut bingung ini tak kasih hancar-hancer pokoknya ini ada yang namanya MBC Neguri atau perempatan MBC dia tepat berada naik sebelah gedungnya warna biru yang tinggi ini bolo dibawah ada kantor pos ya Oh ya untuk kantor Samsung WC nya ini ada nenggok lantai tiga cicer sama kantor nodong bu bolo jadi sebelah nodong bu yuk kita langsung naik nenggok lantai tiga aja bolo ya oh iya bolo-bolo untuk ngurus teh cikm dari Samsung WC sama asuransi tiket kepulangan ini dokumennya enggak terlalu banyak yuk bolo-bolo bawa culkuk jom sasir wakin so yang tadi terus surat pengantar dari Bang Wuri yang udah kita minta ID card sama paspor itu to dan kita langsung masuk ke dalam kantor Samsung WC bolo yuk akhirnya Alhamdulillah udah cair semua ya udah keterima semua dua-duanya udah selesai urusannya tadi yang bisa keterima itu cuma nenggok pabrik pertama dulu sama pabrik ketiga pabrik kedua harus bolo tak kirain bisa nerima ternyata harus karena belum ada setaur yuk terus untuk tiket tapi aku tak minta tak masukin di rekening sini dan nerimanya yuk nggak begitu banyak makanya temen-temen jangan pindah-pindah kalau bisa Oh iya bolo untuk yang bisa kita terima di sini langsung itu cuma tiket kepulangan 400.000 terus yang tecigemnya itu kita nggak bisa nerima karena itu nerimanya kita nanti setelah sampai di Indonesia juga baru bisa keterima makanya pakai IC1 itu terus di dalam tadi nggak ditanyain apa-apa cuma disuruh tanda tangan sama nulis nama kita beberapa kali itu pakai kayak tanda tangan elektronik gitu ya nenggo atas step jadi teman-teman jangan takut kalau misal mau ngurus sendiri yuk diurus sendiri nggak apa-apa kalau emang orang kantornya saya nggak ngurusin tetapi syukur-syukur kalau misal diurusin yuk bolo-bolo cukup sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat bolo-bolo jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like comment dan juga subscribe agar ini channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya bolo buat yang mau tanya-tanya silahkan DM di Instagram atau langsung di kolom komentar sini sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati